Ada hadis lagi, tapi hadisnya akan kami jelaskan, memang seorang alim itu adalah mendatangkan riwayat yang biasa. Masyur itu adalah apakah bakal dipakai atau tidak, ini babnya beda. Ini boleh anda mendatangkan hadis saja. Ani bin Mas'ud dari Sayyidina Abdul bin Mas'ud, R.A.W. Ani Nabi dari Bakin dan Nabi Muhammad S.A.W. Kuala Bakin Nabi menyebutkan, solat hajat dalam bentuk yang berbeda. Dan ini banyak diamalkan, maka bagaimana cara menyikapi hal ini? Ini masalah ilmiah, tidak usah setelah ini berselisih faham, lalu anda merendahkan orang lain, tidak. Kami akan jelaskan secara ilmiah. Yang sedikit, ini adalah tantangan karena berhadapan dengan kebiasaan di masyarakat kita. Solat hajat dengan bentuk yang tidak seperti tadi. Kalau tadi kan solat mudu, solat dua rokaat biasa, ini ada sedikit beda. Ithna ashrata rokaatan, dua belas rokaat. Solat hajat. Tusulihinna min laylin awna harin, siang atau malam oke. Terserah kapan senggangmu. Setelah itu, Setiap dua rokaat baca tashahud. Artinya dua salaman, dua salaman. Fa'idha tashahadta fi akhiri sholat wa tika, kalau sudah tashahud di akhir sholatmu. Fa'athni Allahi azza wa jalla, sanjung Allah. Waktu sahadud ada tambahan, menyanjung Allah. Dengan sanjungan Allah. Setelah itu, sholat kepada Nabi. Waqru'anta sajidun, waqru'anta sajidun, waqru'anta sajidun, kemudian sujud. Membaca fatihah talkitabi, sab'amaratin, surat fatihah tujuh kali. Wa'ayatul kursi, ayat kursi. Sab'amarat tujuh kali. Waqru'ana bacalah la ilaha illallah wahadahu la syarikalah. Jadi setelah itu ada sujud lagi. Mungkin pernah kita membaca sebagian amalan-amalan. Sekarang masalah ilmiah, kita tidak usah fanatik-fanatik yang tidak sehat. Ini adalah masalah ilmiah. Ibn Hajar ala sekolah ini seorang muhaddith, ahli hadith, mendatakan ini. Bukan karena kebodohan beliau, tidak. Tentang hadith ini. Memang karena hadith ini sudah sangat masyur, bahkan ini ada di ahya, di kitab-kitab yang lainnya. Tapi kita perlu penjelasannya seperti apa. Jadi setelah itu, selatah syahud, kemudian sujud dia. Sujud. Membaca ayat kursi, membaca fatihah tujuh kali. Baca la ilallah ta'ala syarikalah. Ya Allah, tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah yang mahat tunggal. Tidak ada sekutub hakinya. Lahul mulku segala kerajaan milah Allah. Walau alhamdul segala sanjungan ada milah Allah. Wa ala kulli sya'i engkau dir, sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Assalamu al-ratin. Sepuluh kali. Oh, panjang itu. Tidak tahu berapa jam solat ini. Ini setiap dua raka'at, begitu, dua raka'at, begitu, dua raka'at, begitu. Dan ada di amalkan. Tumakul kemudian baca Allah ma'ini as'aluka bi ma'aqidil izzi. Ya Allah, aku mohon kepadamu bi ma'aqidil izzi. Tafsirnya bermacam-macam. Kalau seandainya riwayat itu suhaeh, benar ma'aqid itu dari ma'qad. Ma'qad ini bisa katakan ya tempat dijadikannya segala sesuatu. Berarti tempat kemuliaan. Tempat bukan tempatnya Allah. Sebuah tempat yang dari situlah Allah. Akan menjadikan segala sesuatu. Atau ma'aqidil izzi. Tempat kemuliaan-kemuliaan Allah. Maksudnya bukan tempatnya Allah. Jadi kemuliaan itu kan ada di beberapa. Ada kemuliaan. Seperti kemuliaan-kemuliaan itu ada arsh. Ada min arshihi. Arsh tempat kemuliaan Allah. Bukan tempatnya Allah. Masjid tempat kemuliaan yang Allah ciptakan. Baitul haram tempat kemuliaan. Ini adalah maksudnya dengan tempat kemuliaan. Ini penafsirannya berbeda. Berarti ma'aqidil izzi. Min arshika dari arshmu. Wa muntahar rahmati. Rahmat itu banyak. Lahirnya anakmu rahmat. Kau dapat suami rahmat. Dapat istri rahmat. Dapat duit rahmat. Tapi ada rahmat yang paling akung. Muntahar rahmat. Sayyiduna Muhammad s.a. Muntahar rahmat. Puncak rahmat. Min kitabika. Jadi kitabmu disini. Alkitab disini bisa katakan Al-Quran. Bisa cek Allahul Mahfud kitabik. Yang sudah ditentukan di Allahul Mahfud. Apa sih yang rahmat yang paling akung. Yang sudah termaktub di Allahul Mahfud. Sebaiknya menafsiri disini adalah Bakin dan Nabi s.a.w. Wasmikal a'adam. Ada nama Allah yang akung. Al-ismil a'adam. Adalah nama Allah yang akung. Jadi ada nama akung. Ada Allah punya nama akung. Di antara asma'ul khusna. Berbeda pendapat para ulama. Mana asma'ul al-a'adam. Ada mengatakan Allah sendiri asma'ul a'adam. Al-ismil a'adam. Maksudnya ini ingin bertawasul dengan apa? Dengan keagungan. Kemuliaan Allah. Dengan nama Allah yang akung bertawasul. Wa jad dikal a'adam. Jad itu maknanya macam. Dan jad itu kemaha kayaan Allah. Jad itu adalah juga kemaha tinggian Allah. Jad itu juga kemaha agungan Allah. Jad itu juga kemaha kemuliaan Allah. Jadi jad. Jad dika dan kemuliaanmu yang maha tinggi. Sebetulnya ini adalah makna daripada bertawasul di Allah. Dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaranmu, ya Allah. Itu. Wa kalimat dikatamah kalimat adalah. Ada kalimat bisa saja maknanya. Kaun semesta dari kun faya kun. Kalimat Allah. Tapi kebaikan sebagian ulama menjelaskan. Kalimat Allah adalah Al-Quran. Yang sangat sempurna. Tidak ada kurangnya. Kalimat Allah. Setelah menyebut begitu. Tawasul dengan nama Allah. Kemuliaan Allah. Keagungan Allah. Sal hajatak. Kemudian kau sebut hajat. Minta ya Allah. Kupingin begini. Tumar fa'raqsa. Kemudian mengangkat. Tumar salim yaminan dan shimalan. Jadi. Ini adalah aneh. Maksudnya adalah setelah tahiyyat. Tiba-tiba sujud lagi. Bukan sujud jahwi. Dan ini yang tidak pernah dibahas oleh para ulama. Adanya sujud selain sujud jahwi. Sujud itu ada jelas. Sujud dalam sholat. Sujud tilawah di dalam sholat. Sujud jahwi di dalam sholat. Selebihnya tidak ada. Maka ini sujud apa? Sehingga ini bermasalah. Ini masalah ilmiah. Di rentet yang kita pikir tidak membahas masalah sujud selain ini. Nanti ada sujud syukur di luar sholat. Sujud tilawah ada dalam sholat di luar sholat. Sujud dalam sholat. Oke. Sujud tilawah ada di dalam sholat di luar sholat. Sujud syahwi menurut matahab kita jumur di dalam sholat. Matahab malik ada setelah sholat dan sebelum sholat perbedaan. Antara lupa atau tambahan. Matahab malik ada setelah sholat baru syahwi. Ini beda. Dan matahab kita syahwi. Sujud syahwi di dalam sholat. Sebelum sholat. Setelah itu tidak ada lagi sujud. Adanya sujud syukur di luar sholat. Ini sujud apa? Kan diperselisihkan. Ini masalah ilmiah. Anda tidak usah. Kita tidak perlu fanatik. Itu kan guru saya melakukan. Mbah saya melakukan. Bapak anda ini belajar kita. Bagaimana kementar para ulama tengah hadis ini? Ibn Hajar Askhona ini gentle. Jelas. Orang banyak mengamalkan. Diakui. Akan terburu seorang muhadis pun akan menjelantrihkan. Menjelaskan. Salamlah ke kanan dan kehidupan biasa. Kalau kamu ingin. Maksudnya apa? Seolah-olah ini. Jangan kau ajari orang-orang. Yang tidak benih. Yang tidak punya akal. Khawatir nanti pakai ini beneran. Lalu dikabul doanya. Nanti doanya yang tidak penting-penting. Orang itu. Baiz tajabun. Lalu dikabul. Ini adalah satu riwayat. Bunyinya begitu. Maknanya begitu. Dan cara sholatnya seperti itu. Jendal sholat dua rakaat. Setelah terakhir. Setelah tashahud. Anda sujud lagi. Ini banyak. Bahkan ini juga dituliskan. Kalau tidak salah oleh Ibn Bozali dan sebagainya. Dalam amalan-amalan. Dan Ibn Bozali waktu menyebutkan riwayat berikutnya adalah ada keterangannya. Penukilannya pun biasanya dijelaskan. Cuma kadang kita terburu-buru. Kemudian juga. Yang tidak boleh adalah fanatik. Biarpun itu adalah dilakukan oleh keluarga kita. Rombongan kita. Kalau ada kritik dari ulama kita. Kita harus punya kawas wadaan dong. Lihat tentang hadis diri. Ruahul Hakim. Hadis yang maha'akim. Uqala. Uqala Ahmad bin Harp. Kajarabtu fajatuhu. Ada Ibn Muhammad yang mengatakan. Aku telah mencoba dan aku menemukan kasiatnya. Jarabtu hu. Wajatuhu. Aku mencoba dan aku mendapatkan hasilnya. Hakon benar. Qabla Ibn Ali Ad-Dailami. Ini adalah baru menukil perkataan. Bukan Ibn Hajar Al-Asqolani sendiri yang berkata. Nukil omongan sebagian orang. Kajarabtu hu wajatuhu hako. Aku mencoba dan benar. Maka Allah Abu Zakaria. Kajarabtu hu wajatuhu hako. Aku mencoba dan benar. Maka Allah Hakim. Imam Hakim sendiri. Kajarabtu hu wajatuhu hako. Ini penukilan dari beliau. Ini kan perlu dicek kembali. Betulkah ini dinukil dari Hakim. Dilukir dari Dailami. Dikudukir dari Abu Zakaria. Dan seterusnya. Tafara tabi Amir Ibn Khaddas. Ini riwayat ini adalah Amir sendiri. Dan Amir sendiri nanti nukil daripada Umar bin Haru dipermasalahkan. Setelah itu. Riwayat ini ternyata dipermasalahkan. Qolal Musannif. Nah ini Musannif. Nah ini kan boleh ada kejujuran. Kalau bahasa itu jangan pakai taasubat. Panatik dulu dong. Musannif Ibn Hajar Al-Asqolani mengatakan. Amir hadha. Qolal sayhun Abdul Hassan. Nesabiris. Amiru sahibu manakir. Jadi periwayatannya sering ditolak. Mongkar. Jadi tidak diterima hadisnya. Wa qatarfabihan Umar bin Harun. Apalagi ini telah meriwayatkan sendiri. Dia sendiri dari Umar bin Harun Al-Balkhi. La'imar bin Harun termasuk rojul madruq. Ditinggal hadisnya. Tidak bisa dipakai. Nah ini kan menunjukkan hadis ini adalah hadis yang dipermasalahkan oleh para ulama' hadis. Jangan bicarain ulama' yang anti-tasub. Tidak, tidak. Ini di kalamak sufi sendiri. Kalamak ini ini. Jadi jangan-jangan fanatik-fanatik buta lah. Kita ini perlu ilmiah. Biarpun yang memamalkan orang keluarga kita, orang tua kita ini. Ibn Hajar Al-Asqolani amirul muminil fi hadis. Mendatakan hadis untuk dibahas biar orang tahu. Tidak hanya ketikutan. Muttham diduga dengan dustanya. Biarpun athna'alehi mahdi wahdahu yang menyanjung hanya imam mahdi. Ada satu imam. Di malam. Kemudian belum menjelaskan. Wal i'timat. Rupanya pesandaran. Ini kok ada orang ngamalkan. Itu adalah Fihadha alat tajribah. Hanya pengalaman orang. Bukan alal isnat. Bukan alal. Bukan bersesarkan kebenaran hadis tersebut. Ini bagi orang yang mengerti tentu sudah tanggap. Bahwasanya Kalau sudah isnatnya tidak bisa dipakai Maka ya kita harus waspada. Jangan sampai kita hanya latah ikut-ikutan. Masih ada sholat hajat yang jelas tadi kenapa harus mengambil ini. Yang biasa mengamalkan tanpa harus mencaci yang lainnya. Bisa ditarik pelan-pelan. Supaya tidak. Tidak gaduh. Tidak mencaci. Tidak mengolok. Kemudian tentang hadis ini Ibnul Jawzi. Ibnul Jawzi beda Ibnul Qayyim al-Jawzi. Ibnul Jawzi adalah termasuk orang. Ulama istiqamah Ibnul Jawzi. Beliau telah mencantumkan hadis ini di dalam golongan hadis-hadis yang maudu. Karena ada Omar bin Harun tadi. Dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Maknanya apa? Sudah kita tutup hadis ini. Kita sudah cukup mengamalkan yang tadi. Habis itu bisa minum teh. Tidak usah terlalu panjang-panjang. Ini diperselisihkan hadis ini. Dan perselisihannya bukan di antara orang. Oh, anti-tawasul, anti-ini. Bukan, bukan. Di antara ulama kita sendiri seperti ini perbedaan. Ayo kita dewasa. Biarpun mungkin di rumah kita mengamalkan ini semuanya. Kita. Ayo kita. Kita sedikit lapang dada. Mengulama hadis mengatakan semacam itu. Ini adalah imam-imam hajar mengatakan. Ini adalah bukan karena hadis ini benar. Sementara untuk mengamalkan sebuah amalan. Harus bersadarkan kebenaran sebuah hadis. Sekalaupun ada hadis do'if yang tidak parah. Ada syaratnya hadis do'if yang bisa diamalkan. Fadha'il amalkan dengan catatan. Do'ifnya tidak parah. Lemahnya. Marah apa? Kedua di dalam fadha'il amalkan. Yang ketiga waktu kita mengamalkannya pun tidak boleh menisbatkan kepada Nabi. Ini pertanyaan. Ini akan berkataan Ibn Hajar. Sekolah ini sendiri seorang imam amirul mu'minin. Yang beliau termasuk mengatakan hadis do'if bisa dipakai dengan tiga catatan. Catatan pertama adalah do'ifnya tidak parah. Kalau parah itu karena dusta. Parah karena yang tidak parah mungkin karena lemahnya halam. Yang jelas tidak parah. Yang kedua adalah untuk fadha'il amal. Keutamaan keutamaan amal. Sanjungan amal ini begini. Berarti amal itu sendiri ada sandarannya. Disebut keutamaan terutamanya. Bukan dasar amal untuk dilakukan. Tapi fadha'il amal. Menjelaskan keutamaan amal ini dan sebagainya. Misalnya ada satu sholat. Dhuha sudah jelas riwayatnya. Baru nanti ada riwayat-riwayat. Sanjungan tentang keutamaan. Tentang sholat duha. Tapi sholat duha sudah ada sandarannya. Ini namanya fadha'il amal. Jangan salah. Kalau ini baru saja kita bahas. Amal langsung. Caranya beramal. Kemudian setelah itu Imam Hajar mengatakan. Waktu mengamalkan hadis tilmah tersebut. Tidak boleh menyandarkan itu pada Nabi. Itu kan setelah itu mengundang pertanyaan. Lalu apa? Ada dasar apa kita mengamalkannya? Ini pertanyaan besar juga kepada seorang muhadis. Lalu kalau kita mengamalkan satu hadis zaif. Kalau bukan kita yakini itu hadis. Lalu kita. Dan tidak boleh meyakini itu hadis. Lalu kita meyakini sebagai apa? Yang penting adalah ikhtiat saja. Barangkali itu benar. Karena zaif menurut seseorang. Kadang suha'i menurut seseorang. Oh begitu. Ya sudah. Berarti. Selagi masih ada yang lebih jelas. Ambil hadis yang lebih jelas. Makanya tadi ada hadis yang lebih jelas. Kenapa kita harus sibuk? Yang memasih kita belum jelas. Ya ini. Kemudian salah satu kami tutup adalah. Setelah itu jangan sok. Gampang menyalahkan orang. Setelah itu. Wah. Solat 12 rokaat itu adalah. Bet aset. Nanti duduk. Jangan buru-buru deh. Yang penting. Yang repot sudah. Yang dua rokaat tadi juga. Enggak. Rebut. Menyalahkan yang 12 rokaat ini. Ini adalah masalah ilmiah. Biarpun nanti Anda menemukan di Ehyaan Imam Ghazali. Di buku-buku amal-amal yang lainnya. Ini kan pembahasan. Pembahasan ilmiah. Gak usah kita langsung wah ini ngerebut. Kita keluar menyalahkan orang lain. Atau Anda tiba-tiba ingkar dengan ini semua. Ini kan keterangan dari Ibn Hajar Al-Asqolani sendiri. Keterangan daripada Ibn Jauzi sendiri. Tentang hadis tersebut. Bukan omongan kami. Kami hanya menjelaskan saja. Harapan kami adalah masjid ini adalah masjid membuat perubahan. Artinya apa? Kalau ingin mengamalkan sesuatu yang jelas-jelas. Kenapa? Di hadapan kita adalah musuh-musuh yang memang mereka mencari-cari kesalahan. Bukan ingin menjadikan kita benar. Dikit-dikit betah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat. Sehingga kita harus dalam mengamalkan amal. Selagi masih ada sesuatu yang sangat jelas. Sandaran-sandaran hukumnya. Maka ayo kita pergi ke situ dulu. Jangan buru-buru kita melakukan yang lainnya. Kemudian juga. Derajat keutamaan para ulama kan tentang kesuhaian riwayat. Jika hadis yang sangat kuat, riwayatkan oleh perahu yang banyak, hadisnya banyak, bermodel-model, tapi cerita tentang satu sholat, maka menjadi sholat dikukuhkan. Sebab sholat yang pahalianya berlipat, tiba-tiba dikukuhkan karena Nabi melakukannya, atau riwayatnya banyak tentang ini, atau Nabi sering menyebutnya, kan begitu. Ada sholat dikukuhkan. Tidak bisa mengalahkan sholat-sholat ini melebih daripada sholat. Sholat Ba'diyah Qobliyah. Sholat Dhuha. Sholat Betir yang sudah pernah kita sebutkan. Ini sholat level tertinggi, dari sholat sunnah tertinggi, adalah sholat-sholat yang dikukuhkan. Setelah sholat fardu. Ada sholat fardu paling tinggi. Setelah itu adalah sholat sunnah yang dikukuhkan, seperti Qobliyah Ba'diyah. Ini yang disebutkan, tidak nanti itu jauh, jauh, jauh. Jangan sampai Anda itu sholat tasbah. Tidak tahu tidak sholat Ba'diyah Isya, Anda ini kebelinger. Wah tasbah, apa hal ini? Tidak bisa mengalahkan sholat Ba'diyah Isya. Seperti itu. Ini adalah belajar cerdas ya. Di dalam memahami ilmu, kemudian setelah itu, jaga hati, jaga lesan, agar tidak meremehkan orang lain, agar tidak mudah mencaci orang lain. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersolat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. wa alihi wa sahbihi wa salam. Terima kasih.